ya oke selamat datang teman-teman di channel AR dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan seris Manchester United dan sebelum kita mulai mungkin saya akan meng-update dulu terkait masalah Alex Sanchez sebenarnya opsi-opsi yang tadi disebutkan oleh Daim Ihsan itu sangat baik ya ya sangat bagus tapi saya masih proses untuk mencari klub yang mau bertukar pemainnya seperti itu dengan Alex Sanchez dan belum menemukan sampai saat ini ya update-annya cuma seperti itu aja dan untuk line-up menghadapi Real Madrid tentu kita akan menggunakan pemain lapis pertama karena di babak 18 besar ini ya posisinya kita sudah memasuki babak gugur ya jikalau kita kalah ya kita tidak lolos seperti itu kita jadi kita langsung saja menuju pertandingan antara Real Madrid menghadapi MU ya dan Borussia Dortmund lolos ke semifinal saya mengalahkan Okayama FC 3-0 kita langsung saja menuju pertandingannya dimana di mana ada beberapa pemain yang tidak bisa dimainkan ya jadi ada Fenisius dan juga Hakimi dan ini dia lower to watch dan key battle nya mereka juga mengurangkan formasi Oh ya Mereka mengurang formasi 433 dengan satu DM yaitu Marquinhos tangan saja menuju pertandingannya kikau sudah dimulai Victor Randloff ke Eric Bailey dan love lagi masih kuasa bola dega masih David dega lukshow sekarang dapatkan bola kepada David dega lagi kembali langsung ke depan apakah sampai ke Andre beloti sayang sekali Valverde sekarang kuasa bola Eden Hazard masih Eden Hazard berhasil dicuruh lewan bisakah kepada Marcus Rashward Paul Pogba tadi dia sudah mendapatkan satu peluang ya satu syuting satu target Real Madrid Hai sementara kita belum sudah masih menit ke sepuluhan sebelah sekarang Paul Pogba sekarang kuasa bola kepada Andre beloti masih Andre beloti ke Arunan bisaka masih Arunan bisaka melewati satu pemain Wan bisaka Masih Arunan bisaka mencoba crossing kepada Paul Pogba dan corner cake saja untuk Manchester United tadi crossing dari Arunan bisaka berhasil diantisipasi dengan baik oleh barisan pertahanan Real Madrid ya Hai corner cake saja Victor Ndok sudah lakukan mencoba dua ke erik beli tapi sayang sekali ada Mark Winos dan Marcus Rashward dan Marcus Rashward sekarang dapatkan bola semarkus Rashward salah umpannya ke Paul Pogba tapi berhasil dipotong tadi Hai ya posisi kita sudah mulai unggul 55 berbanding 45 persen ya Hai dan sudah menemukan satu syuting satu on target Manchester United sementara Real Madrid tiga syuting dua target ya cukup berbahaya ada free kick saja Regu Ilon akan lakukan kepada sepresana luksu berhasil antispas bola Modric tendang dan untungnya hanya mengarah ke atas gawang dari David Gaya skor masih kosong-kosong di menuju 15 menit terakhir pertandingan babak pertama sudah lakukan goal cake mencoba ke Paul Pogba tapi saya sekali dicuri bola dari Gareth Pogba tadi oleh Eric Bailey Wan Misaka masih membangun serangan dari sisi kiri pertahanan Real Madrid Rashward 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 langsung ke depan tapi berhasil antispasih jatuh ke kakek Rashward Sander Burch mencoba tendang dan goal tendangan luar kotak penalti dari Sander Burch penempatan bola yang luar biasa dan pengambilan keputusan yang sangat baik melihat Tibo Kortoa yang masih sedikit mengarah ke arah kanannya ya atau arah kiri jikalau dipandang dari Sander Burch kita bisa lihat ya Rashward mencoba crossing belum kembali ke posnya dengan sempurna Tibo Kortoa tapi Sander Burch melihat peluang itu langsung syuting saja dan cool seru-sang Manchester United unggul atas Real Madrid di babak delapan besar Hai piala dunia antarklub Sander Burch pemain asal Norwegia bermain cukup baik ya efektif sekali kita 4 syuting tiga on target satu goal sejauh ini lima menit terakhir pertandingan antara Real Madrid berhasil menghadap MJ di babak pertama ya Hai dua menit tambahan waktu dan hanya tersisa beberapa detik saja Hai ya sisi kiri dari Real Madrid menjadi sisi yang sering di eksploitasi oleh kita ya dan ya berakhir sudah pertandingan babak pertama dimana kita berhasil unggul 1-0 lewat goal jarak jauh dari Sander Burch kita langsung saja menuju ke babak kedua pertandingan antara Real Madrid menghadapi Hai di Nanying Olympic Sports Center Hai Valverde ke Sergio Ramos mencoba langsung ke Aidan Hazard tapi ada Arunman Bisaka berhasil mengeluarkan bola Oh ya Zabel kepada Edir Militao masih Edir Militao ke Luka Modric Oh ya Zabel masih Oh ya Zabel langsung ke depan dan kebobolan lewat sundulan dari Aidan Hazard sebuah goal yang menyeimbangkan kedudukan Real Madrid di awal babak kedua lagi-lagi Wan Bisaka Hai harus kalah dual head Hai udara ya Oh ya Zabel crossing yang begitu baik visi yang begitu bagus dan pergerakan yang begitu baik juga ditunjukkan oleh Eden Hazard ya jadi tidak bisa dihalau oleh Arunan Bisaka skor menjadi satu-satu di pertandingan kali ini di Nanying Olympic Stadium Hai sudah masuk ke menit ke enam puluhan enam shooting tiga on target masing-masing dilesatkan oleh Real Madrid ataupun MU tapi posisi kita sudah mulai unggul cukup berjarak 58% berbanding 42% ya sementara corner kick juga masing-masing mendapatkan tiga corner kick dan kartu kuning mungkin kartu kuning pertama di pertandingan kali ini ya Hai ditunjukkan kepada Marquinhos Hai deluxeau bermain kurang baik mungkin kita akan gantikan saja Hai meski menit ke hampir meski menit ke tujuh puluhan ya tapi sebelum itu Hai kera dego download cedera mungkin Hai selan masukkan brand new Williams jadi sedikit Hai gambling seperti itu dan Hai Marcus Rashford akan kita gantikan dengan Daniel James ya seperti itu dua pemain terlebih dahulu ya sebenernya Hai ya mungkin sekalian run bisakah saja dengan es leong ya keras stamina nya sudah mulai terkuras kali arunan bisakah Hai ya Rafael Faran menjadi pemandangan Hai presentasi kemenangan header terbanyak tadi 100% Hai Hai 15 menit terakhir pertandingan antara Real Madrid menghadapi MU di Nanying Olympic Sports Center di China tentunya Hai gimana mungkin ada kemungkinan kita akan menghadapi Hai Hai Borussia Dortmund ya di babak semifinal anti dan ada kartu kuning tadi Hai sepertinya ya kepada Rafael Faran hai 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 ya akan ada corner kick untuk MU Hai tapi belum bisa dimanfaatkan sepertinya sepuluh menit terakhir pertandingan antara Real Madrid menghadapi MU di babak delapan besar biala dunia antar klub Hai siapa yang akan lolos ke semifinal Hai apakah Los Galacticos atau The Red Devils ya Hai apakah klub dengan juara Liga Champions terbanyak atau klub yang sekarang menjadi juara Liga Champions yang akan lolos ke semifinal hai 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 ya Eden Hazard mencoba menyerang tadi kepada Karim Benzema masih Karim Benzema kepada Valverde berbahaya serangan yang ada Martin Udergaard satu lawan satu dan Hai ya free kick saja tadi untung saja Martin Udergaard masih berada posisi offside Hai dan tendangannya untung saja masih mengenai tiang gawang di menit-menit akhir membuat Hai deg-degan tentunya bagi penggemar MU skor masih satu-satu sampai menit ke-87 kali ini hai 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 nyerah mus digantikan oleh Alvaro Odri Zola tadi Hai Hai yang 4 menit tambahan waktu dan hanya tersisa 1 menit siapakah yang akan melakukan serangan terakhir di waktu normal normal kali ini dan apakah itu bisa menjadi goal hai 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 dan ya berakhir sudah 90 menit laga berjalan dimana skor masih satu-satu terpaksa harus memasuki ekstra time ya di pertandingan kali ini mudah-mudahan kita bisa sededaknya unggul ya di perpanjangan waktu kali ini atau ekstra time kali ini deg-degan langsung ke depan tapi berhasil antisipasi Karim Benzema kuasa bola masih Karim Benzema kepada Oyer Zabel tadi kepada Rafael Varan Hai ya lima menit ekstra time babak pertama sudah dimulai kesalahan empat lagi Oyer Zabel Brandon Williams balik lagi ke deg-degan langsung ke depan mudah-mudahan Amar saya dapatkan bola waktu satu pemain tapi sepertinya pelanggaran tadi Oyer Zola yang menggantikan eh Sergio Ramos tadi dan mungkin sekarang posisinya malah menjadi B kanan ya untuk Real Madrid dan ya diusir dari lapangan Alvaro Odrio Zola pemain yang menggantikan Sergio Ramos tadi harus mendapatkan kartu merah di pertandingan kali ini Pol Pogba Sander Buds kita harus bisa menfaatkan kelebihan satu pemain dari kubu MU ya Pol Pogba tell James ya free kick saja untuk Real Madrid tadi Alvaro Odrio Zola harus diusir dari lapangan karena melanggar Antoni Martial tadi ya Pol Pogba Sander Buds ya ya Pol Pogba mendapatkan kartu kuning karena melanggar Martin Odegaard tadi rekan senegara dari Sander Buds ya sama pemain Norwegia ya umpannya berhasil suruh Martin Odegaard kepada Karim Benzema Masih Karim Benzema Oyer Zabal Masih Oyer Zabal ke Martin Odegaard mencoba dendang dan ya 2-1 Real Madrid sementara ini unggul lewat Martin Odegaard sehingga cool jarak jauhnya begitu baik tadi blessing bolanya ya kita sudah dimulai kembali ya Victor Ndlov kepada Sander Buds masih Sander Buds kuasi bola pada Daniel James tadi dan ya berakhir sudah skor 21 di ekstratem babak pertama mudah-mudahan kita bisa balas ya di ekstratem babak kedua dan mudah-mudahan bisa mencetak 2 goal ya serangan Reguilion kepada Martin Odegaard kepada Karim Benzema Masih Karim Benzema Oyer Zabal kepada Eden Hazard Rafael Varane mencoba langsung ke depan ke Victor Ndlov tapi berhasil di potong ya tentunya oleh Victor Ndlov tadi mencoba ke Karim Benzema yang menuju 10 menit terakhir Brandon Williams kepada McTominay kepada Anthony Martial ke Brandon Williams lagi masih Brandon Williams McTominay berhasil dicuri bola tapi apakah ini akan menjadi pelanggaran dalam kotak penalti atau luar kotak penalti tadi ya sepertinya penalti untuk Manchester United sebuah kesalahan clearance bola tadi dilakukan oleh Eden Hazard atas McTominay ya dan mudah-mudahan kita berhasil menyamakan kedudukan di sisa waktu yang ada hanya tersisa 8 menit lagi dan ada peluang untuk kita menyamakan kedudukan menjadi dua-dua lewat penalti Andre Bellotti Andre Bellotti akan ambil eksekutor M.U saat ini Andre Bellotti tendang dan cool menyamakan kedudukan di menit 113 di ekstratem babak kedua lewat dari Andre Bellotti penalti yang begitu luar biasa yang sangat tenang dan juga sangat-sangat power sekali ya tendangannya kita bisa lihat Andre Bellotti walaupun sudah tertebak sepertinya tadi oleh Tibo Cortoa tapi karena terlampau keras tendangan dari Andre Bellotti berhasil atau tetap berhasil masuk ya skor menjadi dua-dua saat ini Manchester United penyamakan kedudukan 5 menit terakhir pertandingan antara Real Madrid menghadapi M.U ya position kita juga masih unggul 56 berbanding 44% sementara Real Madrid walaupun harus bermain dengan 10 orang pemain tapi sepertinya tidak memberikan efek yang terlalu signifikan seperti itu ya sebenarnya pemain-pemain juga stamina nya sudah mulai berkurang ya sudah masuk ke menit ke 120 apakah laga kali ini harus ditentukan lewat adu penalti dan ya berakhir sudah ekstratem babak kedua berarti kita harus melanjutkan ke babak adu penalti dan eksekutor pertama adalah Andre Bellotti dan tuh banyak striker yang mengatakan bahwa akan sulit jika kalau anda melakukan dua kali tendangan penalti dalam satu pertandingan sekaligus Andre Bellotti dan berhasil mengeksekusi penalti keduanya ya tadi ya jikalau posisi nya hampir sama mengambil kanan Andre Bellotti dan mengandalkan kerasnya tendangannya Eden Hazard masih akan lakukan Eden Hazard dan berhasil disave oleh David de Gea sebuah save yang luar biasa dari David de Gea membuat United sementara ini unggul 1-0 atas Real Madrid Antonio Martial yang akan menjadi eksekutor selanjutnya apakah berhasil mengeksekusi bola dengan baik eksekutor kedua Antonio Martial dan 2-0 main seseru United unggul saat ini atas Real Madrid di babak adu penalti Reguilon akan menjadi eksekutor kedua bagi Real Madrid mudah-mudahan bisa di antispos oleh David de Gea dan sayang sekali walaupun sudah tertebak tapi terlalu lambat tadi atau sudah terlambat Paul Pogba sekarang menjadi eksekutor ketiga MU mudah-mudahan bisa mencetak cooldownnya 3-1 United unggul saat ini atas Real Madrid di babak adu penalti selanjutnya ada Oyarzabal dari kubur Real Madrid eksekutor ketiga mereka mudah-mudahan bisa diantisipasi Oyarzabal dan membuat Real Madrid mendekat menjadi 3-2 dan ya Daniel James pemain muda asal Wells akan menjadi eksekutor keempat berhadapan dengan Tibo Cortoa yang pemain tentu memiliki pengalaman sangat banyak mudah-mudahan Daniel James berhasil dan 4-2 Manchester United berhasil mengungguli kembali Real Madrid ketenangan dari Daniel James patut dipuji sebuah ketenangan dari pemain muda ya menghadapi Tibo Cortoa yang merupakan pemain yang penuh pengalaman Karim Benzema eksekutor keempat dan berhasil membobol gawang MU dan Victor Lindelof mudah-mudahan bisa menentukan kemenangan kita dan memastikan kita lanjut ke laga semifinal ya Victor Lindelof akan ambil mudah-mudahan ini bisa menjadi goal Victor Lindelof sudah lakukan dan sayang sekali harus di save oleh Tibo Cortoa sekarang Eder Militao atau David De Gea yang akan menjadi penyelamat masing-masing dari kedua kesebelasan jikalau David De Gea berhasil menyelamatkan tendangan ini MU akan lolos dan Eder Militao dan ya Manchester United berhasil lolos dua save dari David De Gea membawa United ke semifinal Piala Dunia Antarklub di musim 2021 sebuah pertandingan yang penuh drama tentunya Andre Belotti dan ya ini dia rating dari para pemain kita kita lolos dengan penalti dan menang atas Real Madrid ya dan kita akan menghadapi Borussia Dortmund selang 4 hari lagi ya seperti itu ya di laga selanjutnya kita akan menghadapi Borussia Dortmund ya di semifinal Piala Dunia Antarklub dan untuk line up nya akan seperti ini ya sayangnya Aron Mbisaka tidak dapat dimainkan jadi mungkin kita akan memainkan Asli Young dan saya akan memasukkan Mathis Jinter ya mengandalkan Victor Lindelof karena stamina dari Victor Lindelof juga kurang baik sebenarnya dan ya mungkin itu saja untuk saat ini kita langsung saja menuju ke pertandingan semifinal antara Borussia Dortmund menghadapi Manchester United ya ini ulangan final UCL tentunya musim ini dimana Marco Reus juga tidak bisa dimainkan dan mereka menggunakan formasi 4-2-3-1 ya sama dengan kita kita langsung saja menuju pertandingannya kickoff sudah dimulai Asli Young kepada Marcus Rashward masih Marcus Rashward kepada Paul Pogba kepada Asli Young kepada Marcus Rashward kembali Paul Pogba kuasa bola kepada Andre Bellotti balik ke Paul Pogba mencoba tendang tapi Anton Marshall Mata Sinter sekarang kuasa bola ke Sander Burch mencoba ke Eric Bailey tapi David Gaya dapatkan bola ke Eric Bailey David Gaya lagi satu syuting kita sudah lesatkan walaupun belum on target ya dua syuting bahkan sekarang ya ada corner kick Paul Pogba akan ambil tentunya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan Paul Pogba sudah lakukan kepada siap disana dan berhasil diantisipasi kembali oleh barisan pertahanan dari Borussia Dortmund tetap corner kick untuk Manchester United Paul Pogba akan ambil lagi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan kali ini Andre Bellotti dan kembali lagi corner kick untuk Manchester United kali ini Mata Sinter yang akan ambil Mata Sinter sudah lakukan kepada siapa disana dan Eric Bailey berhasil dicuri tadi Larsen kepada Al Kaker kepada Larsen kembali masih Larsen dibayang-bayang oleh Luke Shaw tapi ya Eric Bailey dapatkan bola kepada David Gaya coba langsung ke depan David Gaya ya 15 menit Erick Bailey antisipasi bola ke David Gaya Antonio Marcia dapatkan bola Brent berdua dengan Sunderburg tadi sepertinya pelanggaran dilakukan oleh pemain MU Sunderburg kepada Brent ya tentunya sehingga free kick saja untuk Borussia Dortmund Brent akan lakukan sudah lakukan David Gaya Es Leong berhasil kuasi bola ya antisipasi yang sangat baik bola muntah dari David Gaya oleh pemain-pemain MU tentunya 20 menit laga sudah berjalan Borussia Dortmund sudah melakukan 2 syuting 2 on target ya sementara kita baru 2 syuting dan belum ada yang on target sayang sekali Luke Shaw kuasi bola masih Luke Shaw kepada Antonio Martial serangan dari kubu Messi United Andre Bellotti berhadapan satu lawan satu dan cool Andre Bellotti membawa keunggulan bagi Manchester United atas Borussia Dortmund di semifinal piala dunia antar klub sebuah finishing yang luar biasa kita bisa lihat Luke Shaw begitu tenang kuasa bola walaupun mendapat tekanan mendapat pressure kepada Antonio Martial Antonio Martial visi yang sangat baik ke Andre Bellotti otak atik sedikit placing bola dan goal 1-0 Manchester United unggul atas Borussia Dortmund di semifinal piala dunia antar klub lewat kaki dari Andre Bellotti sebuah visi yang sangat baik dan penempatan bola yang sangat baik ditunjukkan oleh Andre Bellotti 15 menit terakhir pertandingan di bebek pertama ya Andre Bellotti kuasa bola kepada Marcus Rashford Paul Pogba masih Paul Pogba kepada Andre Bellotti Marcus Rashford melewati satu pemain dan pelanggaran telah dilakukan oleh Guerreiro kepada Marcus Rashford Rafael Guerreiro apakah akan mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini dan hanya diberi peringatan saja oleh wasit Andre Bellotti akan lakukan free kick mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh Andre Bellotti untuk membawa atau menggandakan keunggulan MU Andre Bellotti sudah lakukan dan Burki berhasil antisipasi Marshall mencoba dendang dan kembali lagi double save yang luar biasa ditunjukkan oleh Burki sehingga kembali corner kick untuk Manchester United ya Mateshinter akan ambil kali ini Mateshinter sudah lakukan mencoba kepada siapa di sana tapi Andre Bellotti kuasa bola si Andre Bellotti berhasil diantisipasi oleh Togard Hazard tadi Lukshow sekarang kuasa bola kepada Marcus Rashward masih Marcus Rashward sendirian Marcus Rashward berhadapan dengan Guilermo atau Guilero mohon maaf Gureiro Rafael Gureiro yang mendapatkan kartu kuning setelah melakukan pelanggaran keduanya ya kepada Marcus Rashward free kick saja Paul Pogba sudah lakukan mencoba kepada siapa di sana tapi ada Mats Hummels yang mengantisipasi bola ada corner kick tentunya untuk Manchester United dan sudah lakukan dan cool Andre Bellotti mencetak pressnya di pertandingan kali ini sebuah sundulan yang begitu baik tentunya ditunjukkan oleh Andre Bellotti cool keduanya di pertandingan kali ini lawat sundulan dan skema corner kick akhirnya United bisa mencetak goal tentunya dan ya 2-0 Manchester United unggul saat ini atas Borussia Dortmund ya 5 menit pertandingan babak pertama akan berakhir tentunya seperti asis dari matas jinter iya betul corner kick dari matas jinter ya tadi Thomas Tila ini seperti tidak bisa melanjutkan pertandingan pertandingan karat sederah ya dua menit di babak pertama ya tersisa satu menit lagi posisi kita unggul cukup jauh ya 61% 39% dan ya berakhir sudah pertandingan babak pertama dimana kita berhasil unggul 2-0 lewat 2 goal dari Andre Belotti kita langsung saja ke babak kedua bahkan Andre Belotti menjadi pemain dengan shot on target terbanyak sejauh ini melakukan 3 shooting on target dengan berhasil mencetak 2 goal ya cukup efektif tentunya ada Sancho disana tapi berhasil diantisipasi oleh Eric Bailey Marshall sekarang kuasa bola tapi throw in saja untuk Manchester United 5 menit laga sudah berjalan 6 shooting 4 on target sementara Dortmund 4 shooting 3 on target ada free kick Andre Belotti akan ambil mencoba langsung depan menuju Marcus Rashford tapi ada Andre Belotti tindak lagi dan untung saja atau bagi Borussia Dortmund brand mencoba menyerang ke ada Jadon Sancho disana berhadapan dengan Ash Leung Jadon Sancho masih Jadon Sancho mencoba crossing berhasil yang disipasi oleh Eric Bailey Rashford sepertinya tadi berhasil suruh bola ya tadi sudah memasuki menit ke 60-an mungkin kita akan mengganti pemain terlebih dahulu ya ini menunggu ya Paul Pogba akan ambil free kick and ya sebenarnya Andre Belotti akan kita gantikan tapi sebentar nanti dulu saja karena mungkin ada peluang dia melakukan hat-trick disini ya Andre Belotti sudah lakukan dan cool hat-trick disini semifinal oleh Andre Belotti lagi-lagi lewat skema corner kick sekarang dari Paul Pogba yang menjadi pelayannya atau pengumpannya kita bisa lihat Paul Pogba tentu kebiasaan dari Andre Belotti ya berdiri ke tiang dekat dan Paul Pogba umpan ke situ dan ya disundul goal ya 3-0 Manchester United unggul atas Borussia Dortmund di semifinal ya ya tentu kita akan mengadakan Andre Belotti dengan Mason Greenwood saja mungkin dan akan bertukar dengan Anthony Martial seperti ini dan ya Mason Greenwood akan menjadi shape kanan dan juga Rashford akan menjadi shape kiri pergantian satu pemain terlebih dahulu masih tersisa 20 menit lagi di pertandingan semifinal antara MU menghadapi Borussia Dortmund di National Olympic Stadium di Burj Ness di Tiongkok tentunya dan Scott McTominay seperti ini harus mendapatkan kartu kuning ataukah peringatan dari wasit saja dan ya mendapatkan kartu kuning Scott McTominay harus berhati-hati tentunya 8 shooting 6 on target 3 gol dan semua diborong oleh Andre Bellotti sebuah performa yang sangat baik ditunjukkan oleh Andre Bellotti tentunya dan lagi-lagi apakah Manchester United akan mendapatkan kartu kuning ya menuju 15 menit terakhir pertandingan antara MU menghadapi Borussia Dortmund belum ada peluang yang cukup berarti kembali di pertandingan kali ini masih terkesan alot duel-duel di lini tengah tentunya ya Eric Belli kuasa bola kepada Luke Shaw mempandang saat baik tadi dilakukan oleh Eric Belli McTominay sekarang masih kuasa bola Scott McTominay coba ke Polpokba Polpokba mendapatkan bola tendang dan Anthony Marshall tidak bisa melakukan shootingnya dengan baik tadi karena ada kemelut di depan gawang Eric Belli sekarang kuasa bola mata cinder kepada Sanderbats masih Sanderbats ke Esleon 10 menit terakhir pertandingan antara Borussia Dortmund menghadapi MU di semifinal Piala Dunia Antarklub Segadu kepada Mats Hummels kepada Weigel The Hood kepada Brent masih Brent kepada siap bersana berbahaya dan kebobolan Manchester lewat Alexander Plitko Borussia Dortmund memperkecil kedudukannya menjadi 1-3 harus berhati-hati jangan sampai Borussia Dortmund mendapatkan momentumnya lagi-lagi sudah hilang fokus para pemain belakang Manchester United ya Mat Hummels kepada Weigel kepada Dahut kepada Brent kepada Plitko tadi dan ya 1-3 Borussia Dortmund memperkecil kedudukannya atas MU di semifinal Piala Dunia Antarklub harus berhati-hati tentunya para pemain MU di sisa waktu yang ada jam 4 menit tambahan waktu di babak kedua kali ini Zagadu mendapatkan bola tadi tersisanya beberapa detik dan sudah masuk ke menit ke 94 Brent kuasa bola masih Brent Sancho mencoba langsung ke Plitko tapi berhasil diantisipasi oleh Luxo Rashford langsung buang saja dan Anthony Marcell sayang sekali harus cedera di pertandingan kali ini kita gantikan jika lo tersisanya beberapa menit saja saya menit ke 95 kali ini dan berakhir sudah pertandingan antara Borussia Dortmund menghadapi MU di semifinal kita berhasil melaju ke partai final Piala Dunia Antarklub sebuah performa yang sangat baik juga ditunjukkan oleh Andrea Belotti dan sayang sekali Marcus Rashford atau Anton Marshall mohon maaf harus sederah di pertandingan kali ini dan Andrea Belotti yang menjadi man of the match dan beberapa pemain juga bermain cukup baik seperti Paul Pogba Luke Shaw dan juga Ashley Young dan kita juga harus menunggu pertandingan semifinal lain untuk menentukan siapa pemenangnya antara Korintes menghadapi Liverpool dan ya itu saja teman-teman untuk episode kali ini jangan lupa like, komen dan juga subscribe sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dan terima kasih sudah menonton sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati